Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Heri Antasari Netelakin, Luyu Kanesurat Edaranti Kementerian Perhubungan Anudipedalken Kupamarintah Pusir, Sestuna di daerah Zona Kuning, Ojek Online atau OJOL diizinan ngangkut panumpang. Semela di Bodebek G, Anukawijakanan Nami, Contoh, Kajakarta, Sestuna Ojek Online bisa ngangkut panumpang. Tapi pihak Nami harap operator atau aplikator Ojek Online Milihan Zona Pamahing Ngangkutan Panumpang, Tepi Kehambalan Kelurahan Disa Kuliah Jawa Barat, Kawasan Udilarapken di DKI Jakarta. Yang tadi diperkenankan untuk ngangkut penungkan yang sudah hijau dan sudah kuning ya, dengan persyaratan-persyaratan ketat tadi. Nah tentu tinggal dicek dari 27 kota kabupaten tadi, mana yang sudah hijau, mana yang sudah kuning. Dan tentu dengan ketentuan tadi harus ada penyekat, harus bawa helm sendiri, harus cashless ya, tidak lagi menerima cash begitu. Itu yang saya tidak hafal yang mungkin Pak Dalun nanti bisa menyampaikan, mana yang hijau, mana yang kuning. Tapi poinnya adalah kami sih menekankan untuk wilayah urban perkotaan seperti Bandung Raya dan juga Bodebek, pendekatannya tidak hanya seluruh bentuk kota kabupaten, tetapi juga pendekatan kecamatan atau kelurahan. Dan saya menekankan untuk kepada aplikator harus mampu berkomunikasi dengan kota kabupatennya, sehingga kartografi penerapan geofencingnya harus berbasiskan yang terkecil, yaitu kelurahan. Heriantasa Rengembohan, Kewijakan Pautali Jeng Transportasi Ojek Online Teh dipasrahkan ke Pamarentah Kabupaten Jeng Kota. Ayena, Dumasar, karena rilis BNPB, daerah Hanuka Asup, karena zona kuning di Jawa Barat, Ngawengku, Cianjur, Ciamis, Sukabumi, Sumedang, Tasik Malaya, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Pangandaran, Indramayu, Turkota Banjar, Budi Hartati, Bandung TV.